Terima kasih. Aduh sayang, aku udah paksain. Tapi kamu liat deh tuh leher aku. Gatel banget, aku kan paling gak bisa pake kalung. Maaf ya. Padahal aku tau kalung itu sangat berarti buat aku. Dan di kalung itu kan ada inisinya nama kita. Sayang, biarpun aku gak pake kalung itu, tapi kan semua orang tau kalau aku kan pacar kamu. Iya, iya sih. Tapi kan dengan kalung itu semua orang makin yakin. Kalau kamu itu punya aku. Terutama buat cowok-cowok itu tuh. Ngayakan kamu tuh. Ih, kamu udah-udah aja. Mereka kan anak kecil. Masa sih kamu jelas sama anak-anak ABG begitu sih? Poppy, berondong-berondong kayak gitu justru nekat. Mereka tuh gak peduli. Kalau mereka suka, mereka liat diri-diri tamu kayak sekarang tuh. Oh sayang, udah deh. Aku tuh gak akan punya kalahin hati karena aku sayang banget sama kamu. Dan satu lagi, iya denger ya. Aku tuh gak suka berondong-berondong kayak begitu. Ih, males banget deh. Umumnya kan dibawa aku banget. Yaudah dong sayang, jangan betek gitu, ah. Biasa kalungnya aku pake deh, ya. Udah dong, udah. Kita kan bisa ngomongnya baik-baik. Gua malu tau, lu teriak orang. Enak aja lu, ya. Seluruh dunia harus tau, kalau lu udah selingkuh sama soib gue sendiri. Iya. Aduh. Gua bakal bikin lu malu, sampai lu gak sanggup dateng ke sini lagi. Kalau berani, maju lu. Jangan cuma teriak lu. Weh, kita selesai kan secara jantan. Mau apa lu? Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Lu ngapain itu, pada berantem ada. Mau apa lu? Udah, udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah lu ya. Weh, lu janganin lu. Mau lu apa sekarang? Mau lu apa sekarang? Diam lu. Weh, mau apa lu? Sayang, liat sendiri kan cowok kayak mereka tuh belum stabil. Makanya aku gak mungkin dong tertarik sama cowok-cowok umur mereka. Pokoknya buat aku kamu yang terbaik. Kamu dewasa. Kamu penuh pengertian dan perhatian. Dan kamu selalu bisa menyelesaikan semua masalah dengan tenang. Makanya aku selalu nyaman deket kamu. Iya, aku tahu. Tapi mulai besok kamu obatin lahir kamu. Terus mau pakai lagi kalau ngerti aku. Ya. Pop, bisa gak sih lu singgirin dulu setelah pano lu? Ngerti aku selalu makan banget deh. Lagian, tuh gatel. Maksa aja. Ini kalau ngerupiah. RP, lu mau kasih tuh seluruh dunia kalau lu punya matre itu mata lo ijo. Rupiah. Eh, denger ya. Yang pertama, ini bukan salah panu. Yang kedua, RP ini bukan rupiah. Tapi, restu popi. Maksa banget. So, so, malam ini gue bakal ngerayain anniversary gue yang pertama sama restu. Terus, gue yakin kalau malam ini dia pasti ngajak gue makan malam yang paling romantis. Lu yakin? Dan setelah selesai makan, pasti dia akan bertanya sama gue suatu pertanyaan yang akan merubah hidup gue. Oke, apaan tuh? Oh, ngerti gak sih? I know. Pop, kamu... Kamu yakin udah mandi? Kok kayaknya bawa-bawa anak gini sih? Gak, 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 anak gila-gila. Pop, popi sayang, kamu bawa duit lebih gak? Soalnya dompetku ketinggalan. Itu, itu. Iya, 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 oke, oke, oke. Sekarang nomor dua boleh ketawa. Tapi, nanti setelah restu bertanya sama gue, Will you marry me? Oh my god, pop, lo serius? Lo serius? Apa yang mau kawin sama restu? Anyway, hello, kita masih kuliah. Ngapain juga sih ngebut penmarit? Iya, emang kenapa sih? Kan gue cinta sama restu. Restu juga. Paling gak kan gue bisa tunangan dulu, Sampai kuliah gue selesai. Eh, denger ya. Lo berdua tuh, Kayaknya udah mulai mikir kayak gue deh. Daripada ngurusin berondong. Eh, so what? Berondong kita oke-oke banget gitu. Daripada ngurusin restu yang gak penting banget. Aduh, listik. Eh, denger ya. Restu itu lebih dewasa ketimbang berondong-berondong lo berdua. Please. Ibaratnya nih ya, Salep gatel-gatel ini yang bisa Merubah gatel-gatel gue menjadi geli-geli gimana gitu. Eh, please deh. Dondong kita tuh gak kalah kerennya sama restu. Malah dia megang gitu loh. Dia salep panu doang. Hahaha, salep panu. Malah, geli. Emang digaduk kali? Ah, makan aja. Betul kan? Restu udah nyiapin makan malam buat kita berdua. Pasti malam ini bakalan jadi malam yang bersejarah buat gue. Eh, kayaknya udah pantas dia pake cincin. Pop, restu sudah jemput tuh sayang. Showtime. Poppy, will you marry me? Yes, I do, honey. Kok senyum-senyum gitu sih? Enggak, gak apa-apa. Aku seneng aja. Hari ini kan kita pas nonton pacaran. Jadi, rasanya gimana gitu? Udah sayang, kamu romantis banget deh. Kamu mau makan sih, ah? Aku gak nyangka kamu sampai nyapin kayak begini. Aku seneng banget. Eh, ini bukan beja kita. Liat tuh ada tulisannya reserve. Aku gak sempet-pesan tempat. Beja itu di belakang sana tuh. Yuk, ah. Lagi ke ABG aja. Apa ya? Pop, kok bonggong sih? Pesen dong, nampir nih. Kok pesen apa, sayang? Apa aja deh? Kok apa aja? Kamu kenapa sih? Nggak setong kita pacaran, Pop. Kamu walau bete gitu sih. Enggak sih. Cuma di luar dugaanku aja. Poppy, buat aku tuh gak penting gimana cara kita ngerayain. Bunga, lilin. Itu kan semua cuma simbol. Tahu gak? Yang paling penting tuh ada di sini. Aku tahu. Kamu gak bisa lihat apa yang ada dalam hatiku. Tapi justru itu yang terpenting. Aku sayang kamu, Pop. Restu bener. Emangnya kita ABG yang harus heboh ngerayain pacaran segala. Yang penting kan cintanya. Dan malam ini, Restu pasti akan mengabadikan cintanya sama aku. Liat aja. Pasti habis makan malam. Sekian lama, aku baru sadar kalau aku mencintai kamu. Kamu mau menikah dengan aku? So sweet. Apaan, Pop? Sayang, kamu lihat ada pasangan di situ tuh. Mereka itu persis diadegan film kesukaan aku. Film ghost, tahu kan? Sayang, itu punya film horror. Judulnya udah ghost. Tapi itu film paling romantis yang pernah aku lihat. Bener kan? Dia mulai gerisah. Dia pasti lagi cari kata-kata yang tepat untuk ngelamar aku. Bob? Iya. Iya, sayang. Kamu? Yes, I do, honey. Hah? Yes, I do. Apaan sih kamu? Emang kamu mau ngomong apa? Kamu mau ngomong apa, sayang? Bob? Hah? Kamu ngerasa ada aneh gak sih yang makanan ini? Kok aku sakit perut ya? Aku bilang dulu ya, gak tahan. Oke. Gak semua orang dilamar di kafe. Mungkin di sini Restu mau ngungkapin semuanya. By the way, justru momen kayak gini yang lebih romantis. Pop? Iya, sayang. Gimana ya? Kenapa? Aku... Aku ngantuk. Kalau aku ngantar ke dalam, gak apa-apa ya. Tidak, sayang. Tidak. Tidak, sayang. Eh, 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 si jorok, piyakit kulit di piara. Medili banget deh. Jorok banget, Pop. Depan orang kan malu. Aduh, biarin aja deh. Lu tuh paling juara ya kalau nyela gue. Sorry, Pop. Abis cowok lu kayaknya konyol banget. Atau vego? Sebenernya sih bukan dia yang konyol. Tapi gue aja kali yang ke-GR-an. Hmm, gue kebanyakan mimpi kali ya. Tapi, mungkin tahun depan dia baru mulang nomor gue. Kan sebentar lagi dia wisuda. Oh, udah-udah-udah. Daripada bedtime, dia nanti malam ngikutin clubbing, dugem, ada dija dari luar, nongkrong, dipongkrongan lelaki gue. Oke? Beneran loh. Oh my god. I gotta go with Vina. Dia tuh udah nek. Wah, pokoknya udah susah banget didapetin ini tiket. This is good. Oh, gue gak ikut deh. Kok gitu? Si Restu mana suka tempat gituan. Isinya kan berondong semua. Ih, gak gue banget deh. Ya, so what? So what? Eh, gue lupa lagi ya ntar malam. Gue menemenin Restu, nusun kata pengantar deskripsinya. Ngapain, Bu? Ya, gue pengen tau aja. Dia nyeritain apa ya tentang gue? Eh, kali aja satu halaman jangan-jangan dia nyeritain gue semua. Ah, nyimpi mulu deh ah. Yarin. Gue mulai ya. Nih, ya lu deh. Nyeti ya sini. Gue gak bisa. Udah, yuk. Udah. Gitu doang. Gitu doang? Apanya? Thanks to Tuhan Yang Ma Esa, Mama Papa Tercinta, dosen-dosen pembimbingku, teman-temanku, Mbok Iem. Kok Mbok Iem sih? Pembantu kamu aja, kamu kasih ucapan terima kasih. Aku, pacar kamu, malah gak kamu tulis di situ. Astaga, Pop. Masalah sepele gitu ya kamu ributin. Ini kan cuma skripsi, punya rekaman kaset, atau under-beating novel. Tuh, nama kamu dari sekarang. Puas. Kok diapus sih? Males. Karena kamu gak bener-bener ngucapin terima kasih ke aku. Lain kali, minta tolong aja tuh sama Mbok Iem itu jalan-jalanan cari buku. Kamu cemburu ya? Kayak gitu sih, karena kecil aja. Udah menginap aku pulang deh. Capek jangan berantem. Eh, bagus banget. Tau kota gue bersama Mbok Iem. Mbok Iem mau tulis kita ya? Gimana gitu ya? Iya dong, enggak dengar lah. Eh, enggak dengar lah. Coba, enggak dengar. Katanya tuh di lantai tiga ada games yang terbaru. Mau cobain gak? Yuk. Wah, boleh juga tuh. Aku juga pengen sekalian beli MMC buat PS. Yaudah, yuk sekalian. Eh, Pop, gabung yuk. Enggak ah, kayak anak kecil aja. Eh, ya ampun. Hefan gitu lo sekali-sekali, ngapain sih lo bongong buku mulu. Lo aja deh, gue mau liat-liat buku aja. Yaudah, terserah deh. Selamat sendirian ya. Baik, gila aja. Itu tuh kalau pasarnya berondong. Kayak bawa adik gue aja. terus tuh. Sama nyokapnya lagi. Akhirnya gue ketemu nyokapnya juga. Enggak. Eh, iya sebentar. Iya, iya oke. bye. Poppy. Selamat siang, tante. Duh, seneng deh ketemu tante. Saya Poppy, pacarnya Restu. Setau saya, Restu gak punya pacar. Dan dia tidak boleh punya pacar sampai dia lulus kuliah. Tapi saya memang pacarnya Restu, tante. Enggak, enggak, dia memang segera bercanda kok, dia ini temen kuliah saya. Wah, dia memang orangnya sering bercanda. Oke, Bob. Tuan yuk. Tuan ya, Bob. Bye. Setau saya, Restu gak punya pacar. Dan dia tidak boleh punya pacar sampai dia lulus kuliah. Tapi saya memang pacarnya Restu, tante. Enggak, enggak, dia memang segera bercanda kok, dia ini temen kuliah saya. Wak, dia memang orangnya sering bercanda. Kita duluan aja ya. Kita duluan ya, Bob ya. Pantesan aja dia gak pernah mau ajak gue ke rumahnya. Terus aja nama gue gak ada di ucapan terima kasih skripsinya. Pop, Restu dateng tuh. Poppy gak mau ketemu, mah. Suruh pulang aja. Loh, kok gitu sih saya? Bilang aja Poppy udah tidur. Ya udah deh. Pop, aku tahu, kamu pasti marah sama aku. Makanya aku kesini untuk ngejelasin kamu. Gak perlu. Aku udah tahu kok semuanya. Kamu malu ya punya pacar aku. Bukan itu sayang. Kamu kan tahu aku anak tunggal. dan wajar lah kalau orang tuaku terutama mamah sangat protektif ke aku. Oke, kalau kamu anak tunggal. Tapi bukan berarti kamu anak mami kan? Kamu. Selama ini aku nganggap kamu paling dewasa, paling matang. Ternyata kamu lebih pengecut dari adikku. Dan aku salah. Aku salah banget. Aku pikir, setahun kita pacaran, kamu akan menganggap aku bahwa aku yang paling baik buat kamu. Dan kamu akan melamar aku. Hah? Melamar? Maksud kamu? Astaga, Pop. Jadi itu yang bikin kamu aneh waktu kita makan malam? Pop, aku memang sayang kamu. Tapi pikiranku belum sejauh itu. Dan aku juga belum ada niat untuk komitmen. Karena aku takut. Takut? Takut apa? Takut. Takut kalau kamu bukan yang terbaik buat aku. Hah? Aku belum siap untuk berlangkah lebih jauh. Meski usia aku sudah cukup untuk berpikir ke arah sana, tapi aku belum bisa. Maafin aku ya, Pop. Tadinya aku pikir kita masih bisa jalan. Karena aku sudah nyaman dengan kamu. Tapi sekarang aku ngerti apa maunya kamu. Dan aku gak bisa. Maksud kamu? kau mau tersen aku. Maafin aku ya, Pop. siapa? Siapa? enggak bisa jalan-jalan lagi. Ayo, enggak jadi jalan-jalan apa nih? Aduh. Mana, Pop? Oh, temen lo ngamuk. Ya, dia kita gak jadi latihan. Serupan, tadinya ngamuk. Apa ya, Pop? Aduh, ya Allah, ngapain tinggal ngusir. Ah, tapi lu lagi, Pop. Ya, apun, Pop. Malu-malu. Biar dia. Pop, Pop, Pop. Pop, lihat-lihat belakang itu, rame bener. Pop malu, Pop. Pop malu, Pop. Lupa ngesel seluruh dunia kalau lu pintar main basket. Cuma foto doang lu, ngapain juga dilemparin. Yang ada tembok kampus rusak lu di sidang rektor. Kok lu mau nipukin orang yang terguanterin? Betul. Ini gue kan malu dilatih orang. Yuk, ah. Ayu. Come on, stop it. Permisi. Permisi. Wuuuuh. Eh. Ada busan. Ada busan. Wuuuuh. Wuuuuh. Dia ninggalin gue, atau enggak? Nunggu korbanin perasaan gue. Hati gue. Sampai leher gue. Minum, minum. Sana, minum, minum. Cauh, sialan. Nunggu, sayang. Minum dulu, minum dulu. Minum dulu. Minum dulu. Minum dulu. Ya, kenapa? Aku nangis. Itu kan minuman kesukaan, Rastu. Minum dulu. Udah, jangan manis lagi. Udah dong. Nih, nih, minum dulu. Ya, kenapa lagi? Rastu, pengen gak suka minuman itu. Loh, bagaimana? Buruan. Minum, minum. Minum. Suka dong. Ayo. Loh, loh. Kenapa lagi? Kenapa lagi? Udah gak ada minuman lagi. Iya, gue mau yang ini aja. Ayo, om. Gue gak nyawa. Cowok yang gue pikir sempurna banget buat gue. Yang pantas dapetin hati gue. Ternyata pengecut. Cuman anak bumi. Emang. Berani punya komitmen. Gue pikir dia sayang banget sama gue. Ternyata sayangnya itu gak cukup besar untuk punya komitmen sama gue. Enggak. 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 Enggak apa-apa. Enggak apa-apa aja. Kita ada apa-apa aja? Hmm. Oh, iya. Kita berdua nanti malam mau jalan. Kita ada klub baru. Gimana kalau lo nanti malam ikut kita? Dugam. Itu salah satu cara buat ngelumpain retu embersi. Dan ngelepasin segala anak-anakmu. Ikut ya. Oh, ampun, Pop. You gotta come with us. You know, retu is not worth it. He's not perfect at all. Ngapain juga lo nangisin dia? Dengerin gue gak? Pokoknya kalau lo gak ikut sama kita malam ini. Gak ada deh namanya kita bantuin lo ngeleparin bola basket ke muka dia. Oke. Gue tambahin basketnya 10 biji. Dan setuju. Oke. Itu bernama ya, Pop. Ya, mau coba ayam. Ya ampun, bapak. Ayo dikembang. Aduh, capek. Aduh, capek. Edo, gue gak ikutannya. Edo, gue gak ikutannya. Edo, caca, caca. Edo, caca, caca. Edo, caca, caca, caca. Edo, caca, caca. Edo, caca, caca. Edo, caca, caca, caca. Edo, caca, caca. Edo, caca, caca, caca. Edo, caca. Buka. Honey, look at this place, please. Ini tempat anak-anak gaul. Bukan tempat tanah-tanah kayak lo. Don't you realize sejak lo pacaran sama Restu dan dandanan. Lo tuh kayak perawan tuh. Emben. Cuman liat dong. Ampun deh. Ah! Eh, Kakir! Eh, jangan, Kakak! Buat, eh, mahal! Minimal jaket mutut dari retuk itu. Udah kita singkirkan biar lu gak inget-inget Tunggu sama retuk, Nih. Ngapain lagi nih, Anneli? Ini balikin dong, Bapak ini kan punya saya. Denger ya, Neng. Ini kan udah dikasihkan sama temen Neng. Tapi ini kan punya saya. Papi, kalo lu masih bandel juga. Lu yang bakalan gue lempar ke tukang parkir lu. Biar jadi bini kedua. Ambil, Pak. Ambil, Pak. Ambil. Matuk, matuk. Banyak, Tuhan. Bapak ini sih masih masak sendiri. Gak praktis, ah. Karena kan juga kita makan di luar. Nah, ini nih pikiran gak dewasa yang salah. Tau gak, makanan itu bisa kasih kuasa kalo kita masak sendiri. Jadi, kita bisa tau dagingnya itu berasal dari mana. Hmm, so tau. Maksudnya, berasal dari sapi yang mana gitu. Sekalian aja sapinya aja kenalan. Ngahur deh kamu. Maksud aku, kita bisa tau dagingnya itu segera atau enggak. Terus sayurannya bersih atau enggak. Lu juga bisa liat bumbunya itu udah ada luar sana atau belum. Lagian, kalo kita masak sendiri itu ada seninya lagi. Kita bisa nata meja, kita bisa akrab, kita bisa romantis pastinya. Aku sih gak keberatan tiap hari makan di rumah. Tapi kamu yang masakin buat aku. Kalo suatu saat kamu jadi nyonya restu, Pasti kamu aku manjain dengan masakan aku. Hmm, baiknya pacar. Hai, gue Delon. Ini tisu. Buat ngapus air mata lo. Baru pertama kali clubbing ya. Kau teraruh banget sih kayaknya. Eh, ya si. Hai, Flory. Baik banget nih kayaknya. Eh, Delon. Udah kenalan sama Delon ya. Gimana? Delon namanya asiknya. Gue jamin ya, lu bakal ngelupain restu deh. Kok nangis sih, Pak? Eh, Popi kenapa sih? Kenapa sih? Eh, mau kemana? Nek, aku begini minum. Antar dulu. Ini mau kemana tapi kamu? Eh, mau kemana? Apaan sih lu pake tarik-tarik segala? Tuh gila ya? Kenapa? Itu cowok yang mau lukenain sama gue. Gimana teman gue? Gimana kan? Hello? Dah. Ya jelas itu yang namanya Delon yang mau lukenain lu. Emang kenapa? Dia kan temannya Aldi juga. Ya, itu sih pantasnya jadi adik gue. Kan lo tau gue gak suka berondong kayak begitu. Secara cowok gue juga berondong. Gue terus singgung dong kalo lu ngomong kayak gitu. Lagian dia juga gak muda-muda banget dari kita. Mudah berapa tahun? Lima tahun, Cak. Ya lima tahun doang. Ya oke lah, gapapa. Anyway mereka itu masih asik. Have fun. Ya kita have fun aja. Ya pokoknya lu coba dulu deh, Pop. Kalo lu udah coba, gue jamin lu pasti berubah pikiran. Trust me. Ih, itu udah ngelambai-lambai gitu bales dong, Pop. Enggak deh. Nah ye. Eh gw isa aja, lo udah ada andes. Iya, pernah tak apa. Harap namanya udah nilai dan dari atas, li'al. Ada lupaable! Ada aneh. Ada PAAN! Conservation! Pak, papi, papi gak mau ke sini dong, seru nih. Ayo pak, papi. Cak, pulang yuk. Apaan, eh sini nih? Baris ke jam 1. Kesini aja yuk, seru lagi. Ayo pap. Yaudah deh, kalau gitu gue pulang sendiri. Eh, dia mau pulang sendiri. Enggak, enggak, enggak. Eh, Delon, anterin terus papi pulang. Ya iyalah, dia mau gue anterin pulang. Lo liat aja, dari tadi dia udah nongkrongin motor gue. Yaudah, pap, diantarin Delon ya. Buruan lang, kasihan tuh. Dah, hati-hati ya, pap. Yuk pulang yuk. Enggak ah, gue pulang sendiri aja. Ya, jangan gitu dong. Jarang-jarang loh, ada cewek yang mau gue bonceng. Satu-satunya itu cuma pembokat gue. Itu juga kalau dia mau diantarin ke pasar. Eh, lo pikir gue pembokat lo yang pengen lo boncengin. Nah, itu lo sensinya sama kayak pembokat gue kalau gajinya telat. Jadi, ayo. Udah. Iya juga. Lo gak sama kayak pembokat gue. Lebih enteng dikit. Eh, lo tuh mau berhenti gak sih ngomongin pembokat lo? Kalau enggak, gue naik taksi nih. Iya, let's go cantik. Eh, asyik-asyik ya, gajik ya. Bisa sih. Kayaknya gue salah pasang aki deh Atau gak, mungkin bensinnya habis kali ya Gini aja deh Bisa tolong bantu dorong bentar gak? Biasanya 10 meter juga hidup lagi kok Eh, lo tuh tau gak sih gue pake apaan? Nih, hak tinggi! Tau gak sih mereknya apa? Ya terserah sih Kalo mau bergerang disini Ya 10 meter doang kok Eh, lo bilang 10 meter lagi motor butut lo bakalan nyala? Enak aja lo Biasanya kan gitu Cuman mungkin, karena motor gue tau Gue jalan sama cewek cantik kayak lo Jadi, dia mungguk terus deh Dengan gitu, kita kan bisa ngabisin waktu Berdua kayak gini Romantis banget Gini, Pop Lo harus tau, pertama kali gue ngeliat lo tadi Gue langsung yakin, lo pasti jadi cewe gue Ih, jangan ngarep Eh, denger ya Berondong Gue keluar sama temen-temen gue malem ini Cuma buat hewan doang Bukan buat cari pacar Dan juga bukan buat dorong motor lo Temen-temen gue Sering julugin gue Odipus Kompleks Ih Tapi gue bangga kok bisa jalan sama lo Eh, denger ya Gue tuh gak suka sama berondong Dan gue gak bakalan bangga jalan sama berondong kayak lo Udah, gue mau pulang Oke, lo boleh pulang Tapi, lo harus mau gue cium dulu Ih Ih, ngajar Tuh Loh, Popi Pop Pop Mana sih Mulang yuk Maafin gue dong Bersunggu sekolah nih Wuh, tenang aja Resletin gue udah gue tutup kok Eh, tunggu, tunggu, tunggu Tadi lu ngumpet disana ya Kenapa? Dikejar orang jahat Udah mendingan sekarang gue anterin lu nyari taksi Disini rawan lo Atau sama asih Yakin? Eh, tunggu, tunggu, tunggu Eh, boleh numpang sampai dapet taksi enggak? Jodoh, nek Sudah, daripada lu nungguin taksi enggak dapet-dapet Mending gue ayang anterin lu pulang Eh, tunggu, tunggu, tunggu Tadi lu ni. Ipin 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 Terima kasih. 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 caca, Vino tuh maunya Hevan Hevan melulu Main PS, motor-motoran Kemal Sedangkan waktu gue tanya kemana hubungan kita Dia malah jawab Gue kan masih SMA Gue masih mau main Lagian kita juga gak tau hubungan kita mau kemana Jadi nyantai aja kayak di pantai Gue sebal Kayak gitu Coba kalau gue pacaran semua orang yang lebih tua dari gue Gue gak bakalan kayak begini This is really beyond my expectation Artinya apaan sih? Bego Buru amat Yang penting kan Aldi gue gak kayak begitu Lo belum tau aja Nanti kalau lo udah bener-bener fall in love sama dia Lo baru sadar Kok dia tuh lebih mending jadi adek lo ketimbang jadi cowok lo Tau gak? Enggak Ngapain lo? Jemput pacar gue lah Jemput pacar gue lah Mati deh gue Cepetan jalan Ayo Emang sih sebageti gue lebih enak Tapi makan aja Nanti abangnya sensu lo Lo kenapa sih? Selalu mengunggap hal itu semuanya Gampang dan simple Kan hidup udah susah Ngapain dibuat ribet lagi Tapi Jo Kan gak semua hal kan seperti yang lo pikir Misalnya nih ya Lo ngeliat segelas sirup Belum tentu itu sirup Bisa aja racun Tapi lo minum juga Akhirnya lo mati deh Gara-gara lo minum racun yang lo kira sirup itu Kebetulan gue gak suka sirup Pop Jadi lo tenang aja Gue gak bakalan mati gara-gara itu Ah udah susah Lo tuh kalau ngomong gak pernah serius Gue sih emang gak pernah serius Kalau ngomong Pop Tapi gue serius sama perasaan gue Gue serius sayang sama lo Pop Gue serius Kalau gue pengen jadi pacar yang baik buat lo Terus Gue serius Kalau omongan ini bener dari hati gue Pop Oke lo tunggu aja gue bentar lagi nyampe Pasti-pasti Gue Eh sorry-sorry Kenapa? Oh gak Gue liat orang Kok kayak temen gue ya? Tapi gak sih Kayaknya gak mungkin deh Oke sorry Gampang di mana tadi? Gampang di mana? Uuuuh Ah Ustah Yang mana yang mana Ini nih 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 Gue udah tamat ini Ah Wee Yang baru nih baru Gue bisa gak mainnya Sekarang gue tanya Eh Aduh Eh udahan yuk Lagi tanggung nih Pop Kita cari tempatin aja Aduh gue mules nih Aduh Aduh Ayo cepetan Wah disini kan ada toilet Toiletnya disini jongkok Gue mau nyanyi Aduh Lu gak bisa Gak bisa Yaudah gue mandi aja Iya Tuh Tuh Gau mau makan Disitu ada WC duduknya Gue pernah nongkrong di WC itu tuh Gue nunggu disini ya Cepetan Tapi gue udah gak mulus lagi deh Hah Ya Gimana sih Padahal tadi gue udah level terakhir Terus belum nge-save Masa gue harus mulang dari awal lagi sih Gimana Emang penting banget ya buat lo Cuma itu satu-satunya cara biar gue ngelepasin dari masalah gitu Kan lebih baik kecanduan pes daripada kecanduan narkoba Aduh Aduh bukan itu maksud gue Maksud gue sekarang kan lo udah punya gue Apa lo pacaran sama gue cuma buat Hevan doang Karena setau gue anak seumur lo kan gak pernah bisa serius Anak seumuran gue Emang gue kayak anak kecil ya Suatu saat lo bakalan kaget dan gak nyangka Kalau anak seumuran gue bisa lebih memahami hidup daripada anak seumuran lo Dan Cuma anak seumuran gue Yang bisa cium lo di pinggir jalan siang-siang kayak gini Mungkin gue udah gila Atau mungkin Gue udah kemakan omongan gue selama ini Tapi kenapa waktu gue masih pacaran sama Restu Gue gak ngerasain perasaan senyaman ini Gue ngelakuin segalanya karena Hai Smart Mom Kembali Dan itu bikin gue gak jadi diri sendiri Tapi sama Jujo Gue bisa lakuin apapun yang gue mau Gak perlu jaim Dan gak perlu berusaha sempurna Karena Jujo selalu perlakuin gue Seolah cuma gue cewek yang ada di dunia Dan itu bikin gue ngerasa bebas Gak ada lagi rasa takut Dan itu cuma gue rasain Waktu gue sama-sama Jujo Bersambung -bo-bo-bo-bo-bofan Terima kasih. Terus Sam Tarita bilang lucunya tuh, dia bilang cowoknya itu pake baju SMA. Terus Mama bilang aja, pasti Sam Tarita salah liat. Ya kan? Masa kamu jalan sama ABG? Yang bener aja, apalagi gandengan di mall. Ya, Mama pergi ya. Oke, hati-hati ya sayang. Aduh, hampus nih gue. Nggak pahit sih kesini. Jo, pulang yuk. Kita nggak jadi nonton. Gue tiba-tiba nggak enak badan nih. Lo ambil motor ya. Gue tunggu di lo pinggu, ketawa-tawa ya. Aduh, ya. Akhir ya? Oke lah. Makasih. Apa? Tuh, ada cowok tuh. Gebet tuh. Dia masuk SMA gitu, ah. Keliatannya he's too young for me. Ya, terus. Lo mau gebet dia apa gue yang gebet? Eh, kamu aja kali. Eh, secara gitu lebih ganteng dari Vino gitu. Ayah, buruklah. Nggak ada yang lebih ganteng dari Vino, girl. Hey, cutie. Nama kamu siapa? Juju. Kamu sendirian ya? Lagi nunggu siapa? Nggak. Gue lagi nungguin cewek gue di dalam. Emang kenapa? Apa ada yang bisa gue bantu? Nggak. Mbak, aku cuma mau nanya ini aja kok. Jam berapa sih sekarang? Jam belum mati ya? Hah? Mampus gue. Dasar pada kegiatan berondok. By the way, nomor handphonenya berapa? Iya. Ntar gue telpon deh. Boleh nggak? Boleh tau, Pak. Ntar aja kali ya. Ya, handphonennya Jojo kan lopet. Ada yang yang lakuin. Tak ya. Ya, dada. Tak ya. Kepo. Kepo. Gue, gue! Gue. Gue, gue. Gue, gue. Gue, gue. Gue gue. Terima kasih telah menonton 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 Sebenarnya Nanti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terus gosip secara, iya gak sih, bo? Right, girl. Hai. Eh, Joe, ngapain? Hari ini lu ulang tahun, kan? Kenapa gak bilang? Enggak tuh, nyokap gue yang bikin surprise party gitu deh. Jadi gue gak tau, jadi gue gak undang lo. Poppy, gue nyakuk cuma seloyang. Tadi siang kamu beli di mana? Sini biar mama belikan. Kurang tuh. Ya udah deh, mama. Kurang, kurang, hati aja di tempat. Cepet ya. Soke, Pop. Gue tau. Mungkin lo malu ya punya pacaran anak SMA seperti gue. Enggak, enggak. Bukan gitu. Terus deh ya. Aku tau, aku salah. Tapi aku jianji, aku gak akan bimbing kesalahan yang sama. Itupun, kalau kamu kasih kesempatan aku lagi. Aku sayang kamu, Pop. Aku sayang kamu, Pop. selamat menikmati 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 kitabang yang ini selamat menikmati apa video ini adalah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati performance Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.